Peringati Hari Kartini dan Hari Bakti Permasyarakatan ke-55 Tahun 2019 Jajaran Pejabat Pemerintah Kota Palembang menyambangi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Palembang dalam rangka menyaksikan perlombaan Idol Pass 2019 dan Lomba Penghafal Al-Quran antar warga binaan Acara ini dihadiri oleh Kakan Wilkemen Kumham Sumsel, Sudirman Dehuri serta Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang Di usai acara, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang Letizia mengatakan Pemerintah Kota Palembang sangat mengapresiasi kegiatan ini Terlebih lagi berbagai perlombaan diselenggarakan Diharapkan melalui kegiatan ini para warga binaan dapat terhibur serta termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi Harapan saya dengan adanya kegiatan-kegiatan ini sangat bermanfaat sekali ya Selain untuk simuran, juga meningkatkan semangat, memotivasi mereka yang ada di lapas Untuk lebih baik lagi Yang menambahkan selain perlombaan Idol Pass 2019 dan Lomba Menghafal Al-Quran Pada kegiatan yang diikuti oleh warga binaan lapas perempuan ini Juga menyajikan berbagai pertunjukan bakat Baik tarian tradisional, tarian kreasi Hingga pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh para warga binaan Tim Liputan Sriwijaya TV